Intro Kasus pembunuhan di salon Agnes Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,5 yang sempat membuat geger warga Banjarmasin beberapa waktu lalu berhasil diungkap ke polisian Polresta Banjarmasin. Dalam kasus ini, dua orang tersangka dan satu penadah berhasil diamankan polisi beserta sejumlah barang bukti kejahatan. Pelaku berinisial AR dan A nekat menghabisi nyawa Agnes lantaran sakit hati karena diejek. Pelaku juga marah karena korban tidak jadi menggunakan jasanya dalam memuaskan napsunya. Selain itu, AR diduga terdesak kebutuhan ekonomi hingga mencuri sepeda motor milik korban. Kita berhasil mengungkap dengan penyelidikan yang cukup panjang sehingga kita bisa mengungkap dan menangkap dua orang sebagai tersangka. yang dengan inisial A ya, dengan satu lagi, dua-duanya A. Ya awalnya motifnya karena sakit hati ya, sakit hati, kemudian diejek karena dia giginya ompeng, ini salah satu tersangka. Sehingga punya niat dia untuk melakukan menghabisi nyawa si A ini. Jadi beberapa barang bukti ya. Perang-perang lagi pada saat si A yang satu ini dengan korban lagi cerita-cerita, yang satu ini sudah membawa pisau yang si yang ompeng ini. A yang satu, langsung dicekik lehernya, ditutup pakai kain itu ya. Sehingga suara itu tidak, padahal kan kalau kita lihat dari bedakan itu kan, harusnya kalau dia teriak, pasti kiri-kiri kanan itu harusnya bisa dengar. Tapi karena ditutup mulutnya dengan kain, disumpel, sehingga tidak menyebutkan suara yang bersangkutan, diselesaikan dengan barang sepeda motornya di bawah. Sebelumnya, Risa Pembria Rusadi alias Agnes ditemukan dengan tubuh yang sudah membengkak pada Senin 26 November lalu. Mayat waria tersebut ditemukan dalam salon miliknya, Jalan Ahmad Nyani, kilometer 5,5 Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Randinaka, Banuatv.com melaporkan.